Hai assalamualaikum sahabat kembali lagi masuk servistan spekker butut Niko Hai segini ya sahabatnya meko sleng meko meko sleng Oke dengan kerusakan coba kita hidupkan dia hidup tapi tidak ada suara sama sekali Hai kerusakan seperti ini sering sekali terjadi pada spekker butut Hai dikarenakan ya Hai memang Hai maksimal kapasitas mesinnya kecil tapi dia mengangkat kecil yang lumayan besar walaupun yang luatnya juga kecil Hai tapi kalau untuk ukuran suara ya lumayanlah Oke sahabat langsung saja kita buka oke kita miringkan aja seperti ini bautnya sudah dilepas sekali lagi kita tes ini volume mentok Hai tapul kan biasanya kalau dia normal kita begitu hidup dia sudah ada suara begitu pun juga saat kita merubah modenya pasti dia akan menunjukkan input yang masuk seperti ini ini radio tetap tidak ada suara tetap tidak ada suara outnya bluetoothnya sama sekali tidak ada suara Hai kemungkinan terbesar yang bermasalah adalah AST out suaranya AST suara Oke sahabat kita bongkar ya beginilah penampakan dalamnya ini ini sweater treble yang hitam spekker ini LED ini baterai mic Oke Oke sahabat kita bongkar Hai setelah kita bongkar seperti ini kita lihat di sini sudah terlihat sahabat sahabat eh IC usaha suaranya sudah pecah Hai jadi bisa dipositifkan Hai IC nya ini mati Hai langsung saja sahabat ini kita turunkan terlebih dahulu untuk melepas IC ini kita harus menggunakan solder uap ya sahabat karena kalau tidak diangkat takutnya kita nanti berpengaruh pada komponen yang lain jadi Hai tetap sebaiknya kita angkat saja dulu kita doang kita coba pakai tester ya sahabat pakai pakai tas pakai solder kalau bisa Hai cara melepas IC itu yang kita panaskan bawahnya ya sahabat karena ini memang sudah ada untuk untuk melepasnya jadi cukup kita pegang IC nya dengan pincet kemudian kita panaskan arah bawah apakah dia mau lepas dengan cara seperti ini sahabat lumayan kencang sahabat ternyata tidak mau lepas sahabat dengan cara seperti ini jadi kita harus kita harus pakai solder uap kita pukul Hai 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 selamat menikmati langsung saja ya sahabat karena ini kan sudah posisi rusak karena ini kan sudah positif IC nya mati karena sudah pecah dan sudah terlihat kalau terbakar langsung saja kita tembak dari atas oke sahabat ini satu sudah terlepas disini IC nya ada dua ya sahabat jadi kita angkat semua saja oke satunya juga terlepas ini ada dioda yang tergeser kita kembalikan posisinya oke sudah terlepas ini adalah IC yang mati ini kecil banget sahabat sama hampir sama dengan komponen-komponen handphone ya seperti inilah oke oke untuk selanjutnya kita lepas baterai nya oke terlupa baterai nya kita lepas kemudian kita pasang dan kita hidupkan dia tetap hidup ya sahabat dia tetap hidup tapi tidak ada suara ya jelas aja ya sahabat ya ini kan IC nya udah kita buang sekarang kita cari tegangan tegangan sebentar ya sahabat untuk mengatasi hal seperti itu sahabat disini kita harus menyiapkan modul IP3 modul amplifier mini kalau yang dia baterai nya 2 kita harus memakai yang besar ya bukan yang besar yang tegangannya mampu yang komponennya mampu disuplai dengan tegangan minimal 7 pol minimal minimal ya minimal yang bisa disuplai dengan 7 pol ini modul kita 12 pol jadi bisa ya disini tertera tulisannya 12 pol sedangkan ini baterai 3,7 jadi 7,7 koma sekian ya jadi ini masih bisa kita aplikasikan ke sini langsung aja kita pasangkan kita carikan dulu tegangannya ya sahabat disini kita siapkan kabelnya dimana kabel ini nanti akan menjadi kabel kabel power supply yang untuk menghidupkan modul ini disini kita harus mencari yang terhubung ke saklar on-off jangan langsung kita ambilkan ke baterai karena apa sahabat apabila kita langsungkan ambil yang dari baterai disaat kita matikan hanya depannya saja yang mati tapi modulnya tetap hidup kalau begitu kemungkinan ya mungkin agak kurang awet ya sahabat ya karena udah jelas enggak lagi 24 jam tapi tapi berhari-hari berbulan-bulan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dia enggak ada kata berhenti enggak ada kata op karena dia memang karena dia memang posisi mengikut baterai kapan dia matinya kemungkinan di saat low bed itulah dia baru mati jadi alangkah baiknya kalau kita hubungkan ke saklar on-off demi untuk keanan kekuatan supaya lebih awet lah ya sahabat ya karena biar bagaimanapun juga ini tetap kecil dengan kecil deng kecil 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 Baiklah, sabar. Kita pakai kabel bekas kabel RCA, tapi ya kabel yang bagus ya, kabel yang layak, yang layak dipakai, yang tidak mudah putus. Dan kalau bisa kabelnya jangan terlalu besar ya, sabar. Bukannya kita sayang dengan kabelnya, bukan. Karena kalau kabelnya terlalu besar, itu akan terlalu keras dalam memasangnya nanti. Kalau dia terlalu keras, yang kita khawatirkan, dia akan mengelupaskan jalur. Kalau jalurnya terlupas, susah, sabar. Sangat susah. Karena jalurnya kecil, kayak rambut. Oke. Ini kita buatkan dulu. Ini kabel untuk supply. Nanti kita pasangkan. Oke. Ini kita ganti aja, sabar. Karena ini telah besar, sabar. Sangat bersiko, sabar. Kalau besar. Jadi di saat kita masang, dia terlupas jalurnya. Kita juga yang repot. Yang kecil juga enggak apa-apa, sabar. Yang penting kabel itu ya bukan kabel abal-abal ya. Kabel yang ketarik dikit putus. Jangan. Masalahnya servis ini, kalau bisa, dia enggak balik-balik lagi. Alias enggak rusak. Kalaupun dia kembali lagi ke kita. Tapi dengan servisan yang berbeda. Itu yang kita harapkan, sabar. Bukannya kita enggak, enggak senang dengan duit. Kita tetap. Ya, kita tetap. Akhirnya tetap duit. Akhirnya tetap kita cari duit. Tapi ya. Jangan terlalu di nomor satu kan, sabar. Karena takutnya. Asal. Nanti asal-asalan pasangnya. Oke. Kita cari tegangannya. Kita siapkan. Apo kita. Kita siapkan. Apo digital. Kita cari tegangan yang. Oke. Kita gancar. Kita hidupkan dulu. Dia setelah hidup. Dari baterai dia mengeluarkan tegangan. 8 volt. Di sini keluarkan tegangan. 7,8. Ini. Yang meng. Ini yang mengarah ke. IC. Sekarang kita matikan. Oh ya. Dan dia pun. Tegangannya turun. Tegangannya turun ya sahabat. Menjadi nol. Dan begitu kita hidupkan lagi. Dia langsung naik ke 7 volt. Jadi. Di sini saja kita pasang. Supply tegangannya ya sahabat. Langsung kita pasangkan. Juga kita perkirakan aja. Jangan juga terlalu panjang ya sahabat kabarnya. Cukup. Kalau bisa kita bikin. Pas-pasan aja. Supaya. Tidak terlalu. Tidak terlalu. Nanti kita pasang di sini aja. Biar tidak terlalu. Berantakan di dalamnya ya sahabat ya. Oke. Oke sahabat. Sekarang kita pasangkan. Tidak ada. Langsung saja. Tidak ada. Ilkunya ya sahabat. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. ini sudah terpasang sekarang kita pasang ini kita soket ini soket spekernya soket spekernya yang asli dia bawaan yang seharusnya spekern dari sini kita cabut ya sahabat kita cabut Oke kita cabut nanti kita pindahkan sahabat kita pasang di modul yang baru kita pasang di sini yang warna hitam ya sahabat ya Oke langsung aja dua-duanya kita lepas kita lepas ini treble treble juga kita lepas aja ya sahabat kita lepas juga treble kita lepas oke kita dapat tiga soket karena apa sahabat makanya kita lepas karena kita tidak menggunakannya lagi disini kita lihat ya sahabat yang di asli spekern yang mainnya sebelah kanan sebelah kanan berarti posisi menghadap begini apakah sama poyok sebelah kanan semua seperti ini kita kita pasang begini ya sahabat ini juga tadi seharusnya kalau ada ini ya tadi ya seharusnya kita pasang seharusnya kita pasang begini juga supaya rapi ya sahabat maklum sahabat kita jauh dari eh paja bukan jauh dari pasar jauh dari kota sehingga yang namanya soket-soket sekun itu enggak ada seperti itu sahabat yang jual jarang sekali kita menyambung kabar berupa segala macam itu kita pakai sepun jarang karena memang di tempat kita enggak ada ya sahabat ini kita ini lumayan kecil sahabat lumayan kecil kita kasih pin aja dulu pin kita ambilkan bekas-bekas kaki resistor ini kita disini kita masukkan ya sahabat kita masukkan karena disini mau kita pakai stereo ya sahabat oke sahabat nanti sahabat kita skip dulu ya biar enggak kelamaan baik sahabat setelah kita buatkan kabel input jangan sampai terlalu kandeng oke disini kita mulai pencarian jalur out dari tun tun kontrol tun kontrol jadi kita harus menemukan jalur out tun kontrol yang sebelumnya yang masuk ke preampli power tersebut oke kita usahakan kita buat pantas ya sahabat kita pasang eh langsung bakar kemudian kita pasang biar ini ya sahabat biar tidak mudah putus ya kalau kita pasang itu dia tidak mudah putus sahabat oke supaya terlihat rapi juga supaya terlihat rapi juga oke setelah terpasang kita panaskan dengan bences oke sahabat setelah itu setelah itu setelah itu kita bakar setelah itu kita bakar kita 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 beri timah terlebih dahulu ya sahabat biar mudah mudah misalnya masangan oke kemudian kita potong supaya terlihat rapi tidak ambur aduk oke sahabat ya ini pun kita kupas usahakan dipelintir ya sahabat kenapa harus dipelintir supaya tidak dia tidak buyar saat kita pencarian nanti oke kita kasih timah timah setelah kita potong kita potong supaya tidak panjang baiklah sahabat disini kita proses bentuk input amplifier ataupun output control yang mengarah ke inputnya disini kita harus memasangkan spekernya terlebih dahulu karena kalau tidak kita pasang kita tidak bisa mendengarkan dimana nanti yang ada suaranya oke sahabat kita maikkan lagi disini aja ya sahabat oke kita kita pasang ada ada ya sahabat selanjutnya kita pasangkan pas kita pasang yang kita pasang eh spekernya dulu ya sahabat ada ada spekernya dulu ya sahabat spekernya 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 double coil ya sahabat spekernya jadi disini kita pasangkan satu aja yang satunya kita pasang yang ini nah kalau sudah begini eh ini ini mic biar saja dulu mic nanti saja di sini proses pencarian pencarian input pencarian input pencarian input oke pencarian input pencarian input ini kita groundnya kita pasangkan di tengahnya aja dulu sobatnya untuk lebih memastikan kita tes apakah di tengah itu ground oke Apo digital bisa yang naruk juga bisa kita pakai mode buzzer oke kita tes dengan pilih oke berarti benar ini ground sekarang waktunya kita pencarian outtune yang menuju modul yang baru kita pasang oke tetap di simak ya sahabat diperhatikan jangan di skip sahabat nanti sahabat tidak tahu dimana jalurnya disini kita hidupkan terlebih dahulu Bismillah oke disini kita dengar disini hidup ya sahabat oke kita sambungkan musiknya dulu sahabat kita kasih ke blu-santara oke lanjut sahabat tadi kita menyambungkan bluetoothnya dengan musik sumber suara supaya kita memudahkan untuk mencari proses proses pencarian inputnya ya sahabat oke disini kita harus sangat berhati-hati kita bisa berhati-hati pin 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 kita terus ini kita terus hidup ya sahabat disini kita dengarkan dia biasanya di arah kapasitor ya kapasitor semoga tidak susah nah ini hidup sahabat ya Oke sahabat terdengar ya sahabat coba kita besarkan polonya oke sahabat ataupun disini sudah kita temukan kita matikan dulu sahabat untuk pemasangannya untuk pemasangannya kita matikan dulu kemudian kita lihat yang mana sebelah dalam yang langsung mengarah ke isi oke oke sahabat langsung saja disini kita kasih tinol supaya memudahkan kita memasangnya ini terlalu berani sahabat kita pakai mata pisau jadi harus lebih berhati-hati karena kalau salah dia gandeng lumayan rumit untuk memisahkannya kemudian